Intro Hai para netizen, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Hart Gumai di Ramalan Asik melihat dari mata batin Episode kali ini saya akan membahas pasangan unyu-unyu Pasangan unyu-unyu yang dijuluki oleh banyak para netizen di luar sana yang baru-baru ini sudah melangsungkan menggelar pernikahan Lebih kurang dari hari ini ke belakang lebih kurang 2 minggu lah kalau tidak salah, kalau salah dibenarkan mereka sudah menggelar pernikahan di salah satu hotel mewah di Jakarta pernikahannya menggunakan pakaian pengantin bernuansa unyu, sudah bisa menebak Lestlar, Lesti Bilar Lesti Kejora dan Rizky Bilar ini pasukannya pasti sudah mulai rame terutama para fans Lesti dan para fans Rizky Bilar apakah permasalahan ini akan berdampak terhadap karir mereka apakah karir mereka akan redup dikarenakan isu-isu yang beredar atau mungkin malah semakin melejit semakin bersinar dan bagaimana pernikahan mereka antara Lesti Kejora dan Rizky Bilar dengan bertemunya mereka dalam ikatan rumah tangga apakah karir mereka dua-duanya akan sama-sama berjalan mulus dan bersinar atau malah dua-duanya redup atau satu diantaranya yang redup kita lihat seperti apa di ramalan kartu tarot saya untuk kehidupan Lesti Kejora dan Rizky Bilar langsung saja saya akan membuka satu kartu pertama ada dua kartu yang sudah terbuka dan terlihat oleh saya langsung saya buka di kartu pertama disini ada nine of swords ada pedang-pedang yang tersimpan dan ini menandakan sebuah keadilan atau justice sebuah keadilan atau justice dan juga disini memperlihatkan sebuah keyakinan sebuah keteguhan ini yang saya tangkap ini memperlihatkan untuk Lesti Kejora untuk kehidupan dari sosok yang perempuan Lesti Kejora Lesti Kejora lalu yang kedua di kartu ini ada kartu The Magician The Magician The Magician gabungan dari semua unsur unsur utama yang ada di dalam kartu tarot ini pertanda baik untuk Lesti Kejora dan Rizky Bilar saya melihat pertama disini isu yang beredar dari penerawangan saya dari ramalan saya itu tidak benar itu tidak ada dia tidak menikah maaf maksud saya dia tidak hamil duluan dan dia menikah dalam keadaan memang masih seorang gadis dan belum hamil itu dari penglihatan mata batin saya di kartu kedua pernikahan mereka bertemunya mereka dengan bersamanya mereka dalam menjalin rumah tangga dampaknya terhadap karirnya dua-duanya sama apakah redup apakah bersinar yang saya lihat dan saya tangkap tidak redup namun tidak bersinar Lesti Kejora dan Rizky Bilar sudah menikah berjalan ke depan karir mereka stabil redup tidak terang juga tidak begitu begitu saja jadi apa yang sudah ada sekarang ya seberapa terang sinarnya hanya hanya terlihat terlihat seperti biasa tidak begitu terang namun juga tidak redup atau stabil artinya memang tidak berdampak terhadap isu-isu permasalahan dalam kehidupan mereka oke saya akan membuka lagi saya akan buka disini di dua kartu berikutnya dua kartu kedua kita lihat Lesti Kejora dan Rizky Bilar oke langsung saja saya akan buka dua kartu dengan metode lainnya oke disini langsung terbuka kartu sepasang manusia laki-laki dan perempuan yang sedang berdiri di depan rumah dan terlihat begitu bahagia lalu dikelilingi bunga-bunga seperti seperti dalam sebuah acara pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar dalam pernikahan mereka disini memperlihatkan yang saya tangkap pertemuan mereka membawa aura positif ya aura yang positif ya karena itu saya bilang tadi saya melihat pertemuan mereka ini tidak akan membuat atau menimbulkan efek buruk terhadap karir mereka ya disini terlihat baik ya terlihat auranya sangat bagus tidak ada aura buruk ya ataupun karir yang menurun yang terlihat disini untuk Lesti Kejora dan Rizky Bilar lalu di kartu kedua disini ada Queen of Swords ya Queen of Swords ya Queen of Swords disini saya meningkat saya menangkap sosok yang perempuan Lesti Kejora Lesti Kejora disini saya melihat dia nanti ke depannya ini karirnya akan beralih ya beralih yang kita ketahui saat ini dia sedang berada di dunia musik dangdut ya genre-nya dangdut namun saya menangkap dan saya melihat ini akan banting setir tetap di dunia musik ya tetap di dunia musik namun di genre yang berbeda ya itu yang saya tangkap ya kalau kalian bertanya kenapa disini secara visual ada perempuan memegang pedang dan dinamakan Queen of Swords ya lalu kenapa saya menyatakan hal tersebut itu dari penerawangan saya ya itu yang saya lihat ya kalau itu terjadi kalian boleh datang kesini di Ramalan Asik Antri V ya oke saya akan membuka kembali kartu berikutnya kartu berikutnya ya ini mostly tentang Lestri Kejora ya lalu mungkin akan terlihat untuk Rizky Bilar ya Rizky Bilar saya akan membuka eee tiga tiga kartu berikutnya ya dengan metode acak ya apa yang akan terlihat oke saya ambil satu kartu pertama ya disini ada Ace of Pentacles Ace of Pentacles ya oke saya letakkan dulu lalu di kartu berikutnya di kartu kedua saya ambil lagi disini ya disini ada kartu The Moon kartu The Moon yang kedua saya letakkan juga disini dan di kartu ketiga saya ambil paling ujung di sebelah kiri ada kartu Ace of Cups Ace of Cups di tiga kartu tersebut Ace of Pentacles The Moon dan Ace of Cups semuanya kartu utama dalam kartu tarot ya ada Ace of Pentacles ada Ace of Cups dan ada kartu The Moon artinya apa ya pertama untuk Rizky Bilar kedua juga untuk karir Lestik Kejora dan Rizky Bilar disini untuk karir dulu saya akan bahas kembali lagi saya perkuat disini ya untuk pamungkasnya bahwa ya dengan bertemunya mereka berdua dalam ikatan umat tangga tidak ada dampak yang buruk ya untuk karir mereka dampaknya tetap positif ya tidak bersinar namun juga tidak merosot stabil yang kedua untuk Rizky Bilar karirnya disini saya melihat di pertengahan ya di kartu kedua tadi ada kartu The Moon saya menangkap Rizky Bilar ini akan sedikit nanti muncul ada sedikit permasalahan akan ada sedikit permasalahan yang akan dia alami ya dengan pihak luar ya dengan pihak luar yang sehubungan dengan pekerjaan dengan pekerjaan ya jadi saya melihat ada permasalahan yang dia hadapi nanti ya masih di tahun ini juga di 2021 menuju akhir tahun permasalahan dia hadapi dengan sehubungan pekerjaannya ya di dunia entertain ya bisa jadi permasalahan di dunia film sinetron salah satu program ya lebih kurang seperti itu secara tidak detailnya seperti itu namun intinya ada permasalahan dengan pekerjaannya di dunia entertain nanti ini terlihat di demun ini ada tiga sosok yang pertama disini ada ya saya melihat disini ini rubah ya ada rubah hewan rubah yang kedua ada anjing ya hewan anjing yang ketiga ada hewan kalajengking ya menjepit di atasnya bersinar namun terlihat marah ya bulannya terlihat marah itulah kenapa dari penerawangan saya yang saya tangkap dan saya satukan dengan kartu tarot ya akan ada permasalahan namun tidak besar ya namun cukup membuat Rizky Bilar sedikit marahnya terpancing nanti dengan urusan pekerjaan ya ini peringatan hati-hati ya kalau misalkan Rizky Bilar nanti bertemu dengan permasalahan tersebut lebih kurang di November ya 2021 ini ya lebih kurang di situ dengan rekan kerja ya baik itu film sinetron atau program ya silakan dihadapi dengan bijaksana ya oke para netizen kesimpulannya disini terhadap isu-isu yang beredar ya kehamilan Lestri Kejora sebelum menikah saya melihat itu tidak benar lalu kedua dampak karirnya terhadap pernikahan mereka tidak merosot namun juga tidak begitu bersinar stabil dan hati-hati untuk Rizky Bilar di akhir tahun ya menghadapi masalah hadapi dengan bijak dengan berpikir positif dengan kepala dingin ya episode kali ini cukup dari saya saya akan kembali lagi di episode berikutnya dengan ramalan selebritis tanah air terupdate dan terviral saya Hart Gumai undur diri dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati